Sony Xperia 1 Mark III menunjukkan kepada dunia smartphone bahwa Sony masih jauh dari kata menyerah untuk pasar smartphone yang ketat saat ini, di mana smartphone ini memiliki spesifikasi unggulan dan mendapat pujian dari berbagai pengulas. Rumor mengenai Sony Xperia 1 Mark IV mulai muncul dari pengguna Weibo bernama Suckbox. Dalam berita gadget terkini, di mana ia menyampaikan bahwa smartphone tersebut akan dirilis secara resmi pada bulan Mei 2022. Pendahulunya memiliki rilis terhuyung-huyung yang dimulai pada bulan Juni di Jina dan berlangsung hingga Agustus di seluruh dunia, dan proses serupa dapat terjadi dengan model tahun ini. Ada pun spesifikasi potensial untuk varian Mark IV dari smartphone Xperia 1. Sumber tersebut menganggap itu akan membanggakan Snapdragon 8 Gen 1, yang cukup banyak diharapkan pada saat ini. Pilihan RAM akan berubah dari 12GB menjadi 16GB, yang cukup besar. Sementara penyimpanan dibagi antara 256GB dan 512GB. Baterai juga ditingkatkan menjadi 5000 mAh. Sementara tampaknya Xperia 1 Mark IV akan mendukung pengisian daya 45W. Pengisian daya nirgabel akan disertakan, dan mungkin ada perombakan desain untuk flagship Xperia 2022. Peralatan kamera Xperia 1 Mark IV terdaftar sebagai sensor ultra lebar yang sama dengan Xperia 1 Mark III, yaitu 12MP Sony XMORE RS-IMX36312. Sementara lensa utama dan kamera telephoto mendapatkan peningkatan. Kemungkinan konfigurasi megapiksel menjadi keluaran triple 12MP, yang khas untuk posel Xperia 1 dengan Sony memilih sensor lebar daripada resolusi. Namun mungkin ada beberapa piksel binning yang terlibat, karena rumor terpisah menyarankan akan ada sensor quad player 50MP dan 48MP untuk Sony Xperia 1 Mark IV. Rumor terakhir Sony Xperia 1 Mark IV yang tidak jelas, namun menarik adalah bahwa flagship 2022 akan menjadi hebat, karena detail yang disebutkan tersebut, kamera, pengisian daya, dan lain-lain, dan karena desain yang ditingkatkan. Ini adalah posting yang sangat ambigus dari informasi rahasia hit and miss, tetapi mungkin sudah waktunya bagi Sony untuk meninjau kembali desain ikonik dari ponsel Xperia 1-nya, dan memperkenalkan beberapa penyempurnaan lebih lanjut tanpa menghianati bentuk tinggi dan persik yang dapat dikenali. Quad camera pada sektor belakang dengan bekalan lensa size optic bone, semakin membuat perangkat ini berada di level tertinggi, jadi tak keran bila harga Sony Xperia 1 Mark IV kemungkinan akan dipatok sangat mahal. Mengenai soal nominal harga Sony Xperia 1 Mark IV sendiri, sayangnya sementara ini masih belum diketahui secara pasti, karena belum ada konfirmasi resmi dari pihak Sony. Akan tetapi berdasarkan beberapa sumber, memprediksi bahwa harga Sony Xperia 1 Mark IV akan dibantul kurang lebih $1.199, atau setara dengan 17 juta rupiah. Tentu saja, mahalnya nominal harga Sony Xperia 1 Mark IV tersebut senada atau sebani dengan spik maupun fitur yang disempatkan pada ponsel ini. Terlepas dari soal harga, tampaknya saat ini juga masih belum ada kepastian kapan perangkat ini masuk ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita tunggu saja kabar terbaru terkait jadwal peluncuran Sony Xperia 1 Mark IV tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!